Halo guys, selamat datang di channel fans MotoGP One Channelnya para penggemar MotoGP Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai seputar dunia balap Yang pertama kali ini ada pernyataan mengejutkan dari Joe Bucati Bahwasannya, jangan samakan Mark Marquez dengan pengguna GP24 Yang kedua, datang dari Dani Pedrosa yang ingin terus mengawasi Pedro Acosta Di GP Spanyol Saya harap Anda memberi saya kemudi sekarang giliranku untuk mengikutimu Itu pernyataan dari Dani Pedrosa Tonton sampai habis ya guys Mari kita lanjutkan pembahasannya Ceki Cerot CEO Bucati menuntut Mark Marquez tidak bisa disamakan dengan pembalap GP24 Mark Marquez tidak boleh dibandingkan dengan pembalap Ducati yang menggunakan motor spesifikasi baru Klaim CEO merk tersebut Mark Marquez mengukuhkan dirinya sebagai pembalap tercepat di GP23 Pada tiga putaran pertama MotoGP musim 2024 Meskipun ia pernah berkompetisi dengan GP24 CEO Bucati tersebut yakin performanya hanya bisa dibandingkan dengan rivalnya di sepeda motor yang sama Mark Marquez sempat memimpin MotoGP Amerika sebelum tersingkir dari balapan akibat crash Mark Marquez juga menunjukkan bahwa dia masih dalam kondisi yang sangat prima Dan dia melakukan kesalahan Kata Claudio domit sekali Kepada GP1 Namun Anda harus menafsirkan fakta bahwa mengendari GP23 dan performanya harus dikaitkan dengan mereka yang mengendarai motor yang sama dengannya Saat ini ada sedikit perbedaan antara GP23 dan GP24 dibandingkan sebelumnya Bisa dikatakan Mark menjalani balapan yang sangat bagus Dia menempatkan dirinya di luar sana dan mungkin lebih nyaman untuk tetap di tempatnya Dia mempertaruhkan banyak hal dengan membuat pilihan Dan secara olahraga saya pikir itu patut untuk diapresiasi Menurut CEO Bucati ini Ini adalah dunia balap dan kami senang dia bersama kami Mark Marquez berada di rutan ke-8 kelas men MotoGP Unggul 9 poin dari Fabio Digi Antonio dari VR46 Yang juga mengendarai GP23 Namun Marquez gagal mencetak 1 poin Karena nasib buruk atau bisa dikatakan dia mengalami crash di dua balapan terakhir Francesco Bagnaia menghancurkan harapannya di Portimao dengan kegagalan menyalip yang membuat mereka berdua berada di krikil Akhirnya dua-duanya crash dan tidak mendapatkan poin Kemudian di Texas Marquez keluar dari pertarungan saat berada di depan Setelah memimpin dia berada di lap ke-10 Mark Marquez akhirnya crash Karena kesalahan di pengereman Dan sekarang dia menuju ke MotoGP Spanyol Di Jerez Akhir pekan ini Dengan harapan setelah beberapa waktu memahami mesin barunya Mudah-mudahan Mark Marquez ini bisa memberikan serangan yang berkelanjutan Dan bisa meraih kemenangan Di Spanyol Nah berita berikutnya Datang dari KTM Red Bull Gas Gas Dimana Dani Pedrosa ingin terus mengawasi Pedro Acosta di GP Spanyol Saya harap Anda memberi saya kemudi Sekarang giliranku untuk mengikutimu Ungkapan dari Dani Pedrosa KTM memiliki Pedro Acosta sebagai orang terbaiknya sejauh ini di MotoGP Tetapi GP Spanyol ini akan sangat istimewa Dan pabrikan akan memiliki pembalap lain yang sangat kuat di motornya Tidak lain adalah Dani Pedrosa yang akan tampil sebagai Will Karts Yang petran Sang petran Test Raider Austria akan terus mengawasi Rocky tersebut Kedua pembalap dari generasi yang berbeda Berkumpul dengan DASN Dalam sebuah pertunjukan langsung Dan keduanya saling bertukar pujian Dan Pedrosa memuji anak muda dari pembalap Red Bull Gas Gas Tech 3 ini Dengan mengatakan bahwa Ia melakukan hal yang lebih baik dari yang ia harapkan Saya akan menunjukkan bahwa disana Ada banyak ekspektasi terhadap Pedro Seberapa baik dia bisa melakukannya Seberapa kuat dari Moto2 Tapi dia bahkan melampaui ekspektasi tersebut Setelah putaran di Austin Pujian Pedrosa berlanjut dengan Membalap 26 tersebut Dengan bercanda Mengatakan bahwa ia berharap Mendapat bantuan dari pembalap 31 Balapan yang luar biasa Menyaksikan awal balapan itu Adalah tontonan yang luar biasa Sungguh suatu kemewahan Dan melihat Anda berjuang demi kemenangan Dan Anda seharusnya sangat bangga Dalam tiga balapan Anda sudah naik podium dua kali Saya harap Anda memberi saya sedikit will Itu akan terjadi sebaliknya Anda sedang belajar Tetapi Seberapa cepat Anda melaju giliran saya Yang akan mengikuti Anda Nah itu ungkapan Pedro Acosta Apa ungkapan Dani Pedrosa terhadap Acosta Dan komentar ini menunjukkan bahwa Kecepatan Acosta tidak luput dari perhatian Karena pembalap berusia 19 tahun itu Sudah meraih dua podium dalam tiga putaran musim ini Sementara Acosta sendiri memuji kembali Pedrosa Yang menurutnya adalah salah satu alasan utama Mengapa KTM RC16 ini adalah motor yang sangat kompetitif Dengan mengatakan Menurutku itu tidak akan terjadi Kami masih harus banyak belajar Terutama apa yang saya katakan Kami mengikuti balapan hari Sabtu Untuk melihat bagaimana jadinya di hari Minggu Karena balapan hari Sabtu Membantu kami menyadari bahwa Dengan ban lunak Kami tidak dapat melaju Anda memberi kami sepeda yang melaju Dengan spektakuler Hampir tidak bergerak sama sekali Mari kita lihat Apakah sedikit demi sedikit Saya bisa menyetelnya juga Ini jawaban dari Pedro Acosta Terhadap Pujian yang disampaikan oleh Dani Pedrosa Dan kita lihat nanti di Jerez Apakah akan Terjadi lagi Apa yang dialami oleh Pedro Acosta Memenangkan balapan Meski hanya berada pada Podium ketiga Oke terima kasih guys Kepada kalian semua Yang telah menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan menyalakan notifikasinya Untuk mendapatkan Video-video seru Tentang informasi tentang Seputar MotoGP Hanya di channel Fans MotoGP Dadah 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 Terima kasih.